Ya baik, Smart City People berjumpa kembali dengan kami di Smart City Dialog untuk hari ini. Semoga suasana hati dan juga aktivitas Anda berjalan lancar. Tidak terasa sudah memasuki akhir bulan September dan tahun 2024 ini menyisakan tiga bulan lagi. Semoga segala perencanaan yang sudah Anda susun dan targetkan di tahun 2024 ini sudah 80 atau 90 persen tercapai. Tetap semangat mengingat kondisi saat ini di kota Makassar sepertinya di hujani, bukan di hujani ya, sedang mengalami badai panas. Dari BMKG bahkan panas di kota Makassar ini bisa mencapai rata-rata 35 sampai 30 derajat, 37 derajat Celcius. Jadi pastikan Anda tetap terhidrasi ya dengan air mineral, dengan air sepanjang hari untuk menjaga kondisi tubuh tetap fit. Dan saya Silvana seperti biasa yang akan bersama Anda di Smart City Dialog untuk hari ini. Kita akan membahas satu tema, memperbincangkan satu tema yang kali ini mengangkat tema berjudul RTRW Kota Makassar Rama Investasi. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar yang Rama Investasi. Nah sekilas baru-baru ini saya bisa informasikan kepada Anda semuanya bahwa pemerintah kota Makassar bersama Kementerian ATR BPN itu sudah menggelar rapat koordinasi Lintas Sektor. Rapat ini dalam rangka pembahasan rencana peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah RTRW Kota Makassar. Dan itu diikuti oleh selain SKPD terkait juga ada DPRD Kota Makassar. Dan hal-hal yang dibahas pada saat rakor ini yang seperti disampaikan oleh wali kota Makassar bahwa misalnya akan membahas tentang bagaimana hal-hal ataupun masalah-masalah yang perlu diklarifikasi sebelum RTRW Kota Makassar itu disahkan. Dan revisi terhadap RTRW Kota Makassar ini diharapkan akan menjadikan Kota Makassar sebagai kota ramah investasi. Seperti apa prosedurnya, seperti apa tindak lanjutnya, dan apa saja yang akan dipersiapkan oleh dinas terkait. Untuk itu, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Fuad Aziz. Beliau adalah Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Makassar yang sudah hadir bersama kita di Smart City Dialog untuk hari ini. Halo Pak Fuad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak. Akhirnya kita bisa kopi darat. Saya selalu mengganggu beliau soalnya karena di waktu-waktu terakhir ini memang ada banyak hal, ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi dan memang membutuhkan informasi yang akurat dari person in charge yang berkompeten di bidangnya. Sehingga akhirnya Smart City Dialog hari ini bisa terlaksana dan kami bisa mendapatkan waktu untuk melakukan perbincangan bersama beliau di Smart City Dialog. Oke Pak Fuad, tetap semangat ya Pak ya. Ini dinamikanya semakin kencang, semakin tinggi karena hari ini boleh kami informasikan sudah dilakukan pengambilan nomor urot. Jadi bersiap-siap warga kota Makassar untuk menghadapi atau untuk meramaikan pesta demokrasi pada tanggal 27 ya atau 29 November, 27 November 2024 nanti ya. Oke, kita tidak akan berbicara tentang pilkada atau pilgub, tapi sekedar informasi saja buat Anda semuanya. Saya langsung ke Pak Fuad ya. Pak Fuad, orang kan seling bertanya-tanya ya. RT RW, Rencana Tata Ruang Wilayah, semestinya memang setiap kota, setiap wilayah, setiap provinsi harus memang memiliki itu. Dan RT RW ini sebenarnya idealnya itu dipersiapkan setiap berapa kali, setahun sekali, lima tahun sekali atau seperti apa. Mungkin bisa digamparkan dulu secara garis besarnya begitu ya Pak Fuad. Silahkan Pak. Iya, terima kasih banyak Bu Silvana, smart people, yang dimanapun berada yang saya hormati. Ijin menyampaikan sebelum tentang persoalan RT RW, coba kami masuk dulu sebenarnya di dinas kami, di dinas penataan ruang. Saya selaku sekretaris dinas penataan ruang, menyampaikan pesan dari Pak Kadis penataan ruang bahwa tentu di dalam koordinasi-koordinasi yang sifatnya pelayanan terhadap masyarakat, tentunya aturan atau regulasi harus diperkuat. Di dinas penataan ruang ada empat nomenklatur yang sekaligus merupakan bidang kami. Yang pertama adalah perencanaan ruang yang intinya di sini RT RW-nya. Jadi dokumen RT RW itu di situ yang kita pakai. Namanya rencana tata ruang wilayah. Sengaja saya memanjangkan, karena biasa juga ada yang mengakronimkan RT, Pak RT dengan Pak RW. Nah ini RT RW ini adalah rencana tata ruang wilayah yang tentunya seluruhnya itu berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat di Kota Makassar. Kemudian selain bidang tata ruang, ada bidang pemanfaatan. Jadi kita merencanakan dulu Bu Silvana, merencanakan kemudian kita manfaatkan. Nah pemanfaatannya ini tetap mengacu pada RT RW kita. Nah kalau misalnya RT RW kita sudah kita perbaiki, kita sudah jalankan dengan baik, saya kira investor manapun juga enak berjalan. Nah setelah dilakukan pemanfaatan, ada pengendalian dari penampalatan ruang. Itu bidang namanya bidang pengendalian, penertiban. Jadi kami ada mendalian, bidang pengendalian yang memang mengontrol seluruh pembangunan-pembangunan. Sehingga tanda kutip yang biasa disampaikan oleh Pak Hadis kami bahwa libido pembangunan ini bisa kita atur melalui RT RW. Nah kemudian ada plus satunya di Tata Ruang, di Dinas Penataan Ruang, yakni tata bangunan dan lingkungan. Nah tata bangunan dan lingkungan ini yang biasa kita sebut, orang biasa kasih keluar IMB. Nah yang biasa sekarang disebut menjadi PBG, Persetujuan Bangunan Kedung. Nah apa yang dilakukan oleh Dinas Penataan Ruang pada saat kemarin, Pak Kadis kami, Pak Fahyudin langsung masuk mengambil tongkat estafet di Kadis yang sebelumnya, yaitu melakukan revisi terhadap RT RW. RT RW kami sudah ada, nomor 4 tahun 2015. Perda nomor 4 tahun 2015. Tetapi kita yang tadi Mbak Silvana bilang bahwa ini 1 tahun, 2 tahun. Nah ini sekarang diaturannya 3 sampai 5 tahun kita bisa melakukan peninjauhan atau revisi. Karena setiap tahun, setiap hari pun Mbak Sarit pasti berubah ruangnya. Sehingga ada hal-hal yang kita harus revisi kembali. Nah di tahun 2019, dari tahun 2015, Bapak Wali Kota Pak Dhani Pomanto itu sudah melihat terjadi, sudah tidak terjadi sinkronisasi. Sehingga melakukan yang namanya peninjauhan kembali. Ya, Mbak Wali melakukan peninjauhan kembali 2019. Kemudian PK-nya ini disetujui di tahun 2020. Dan Alhamdulillah, 2020-2021 kita menyusun revisi RT RW. Dan pada tahun 2024 kemarin, di tanggal 4, kita sudah bulan, kalau tidak salah bulan 3, kita sudah melalui pansus DPR. Kemudian di bulan 9 kemarin, di tanggal 4, kita lakukan lintas sektoral. Dan 2 hari kemudian, kita ketuk balu pengesahan RT RW kita. Dan itu Alhamdulillah, inilah yang namanya menurut teman-teman di Kementerian. Ini yang sangat cepat di dalam melakukan. Ini kenapa kita lakukan seperti itu ya? Dalam rangka bagaimana kita, itu tadi, bagaimana investor bisa ramah atau tertarik dengan Makassar ini. Jadi itu tanda-tanda putihnya. Seperti itu, Mbak Silvan. Ya, oke. Jadi tadi, smart people yang disampaikan oleh Pak Fuad bahwa revisi ataupun pembentukan ya? Sudah bukan lagi revisi. Kita sudah tanggal 6, sudah ketuk palu. Oh, sudah ketuk palu ya? Sudah pengesahan. Sudah pengesahan ya? Tapi yang namanya RT RW itu dibuat, bisa dilakukan pengajuan itu sekitar 3 atau 5 tahun gitu ya? 3 atau 5 tahun. Nah, hal-hal apa sebenarnya Pak Fuad ya yang bisa melandasi bahwa RT RW itu, oh, mesti direvisi nih setiap 3 atau 5 tahun itu? Banyak hal. Jadi beberapa sektor itu kita lihat selaku pengelola kota, perencana kota. Pak Wali Kota adalah fashion-nya itu di tata ruang. Sehingga mereka kayak Pak Wali itu tahu. Bahkan persoalan-persoalan terhadap reklamasi pun juga beliau sudah merencanakan waktu tahun 2015. Ada beberapa reklamasi dan kemudian tidak terjadinya kesesuaian terhadap sinkronisasi dengan hal-hal lain. Salah satu contoh dengan ruang terbuka hijau. Nah, ruang terbuka hijau yang ditetapkan di tahun 2015 ternyata banyak muncul konflik yang ada yang punya kepemilikan. Jadi ada sertifikat yang dipunyai oleh masyarakat tetapi masuk di dalam pertehan. Nah, tentunya kalau dalam konteks seperti ini berarti kita menzulini rakyat kita bahwa kok saya yang punya, saya tidak bisa membangun nih. Karena disitu perda. Satu-satunya jalan adalah kita betewenkan perdanya atau kita melakukan revisi. Nah, Alhamdulillah Bapak Wali Kota dengan melihat itu, dan saya kira kita tahu persis Bapak Wali Kota selalu berpihak kepada masyarakatnya, kemudian rakyatnya, sehingga di tahun 2019, tiga tahun sebenarnya itu sudah dibuatkan kajian-kajian untuk melakukan peninjauan kembali. Oke. Nah, sepengetahuan saya nih, mohon maaf Pak Fuad, jika kurang tepat bisa dibenarkan, bisa dikoreksi ya, bahwa di setiap kota, setiap wilayah kebutuhan, tadi karena sudah sempat menyingguh RTH ya, kebutuhan RTH itu 20 atau 30 persen gitu ya Pak? Ya, 30 persen. 30 persen ya, yang harus dialokasikan. Nah, menurut dari, disetara sendiri dari Pak Fuad yang mengawal ini, bahwa kebutuhan RTH di Kota Makassar ini sudah sejauh mana pencapaiannya Pak? Ya, jadi kami di Dinas Penatan Ruang sudah membuat master plan ruang terbuka hijau, itu memang awalnya yang pertama yang kita hitung itu cuma 7,9 persen dari 20 plus 10. 20 adalah ruang terbuka hijau publish, 10 persennya itu adalah ruang terbuka private. Yang dalam hal ini, halaman rumah kita, atau pemilikan-pemilikan swasta, yang itu bisa dijadikan sebagai private. Tetapi, di Dinas Lingkungan Hidup, mereka juga membuat satu perhitungan dengan kriteria yang lain, sehingga dia pengkontribusinya angka di atas 11 persen lebih, sehingga ada perbedaan. Nah, dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, kita coba ketemu dengan teman-teman di kementerian. Nah, teman-teman kementerian dengan Permen nomor 14-nya ini tentang RTH, dengan kriteria yang lebih kuat lagi, dia menjadi 17 persen. Nah, berarti sisa 3 persen lebih yang kita untuk publish. Nah, kondisi-kondisi inilah yang membuat kami juga akan melakukan perubahan terhadap RTRW. Dan, Alhamdulillah, setelah tanggal 6-9 kemarin, kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan, dan tentunya, ini kita tinggal tunggu dari kementerian dalam negeri untuk pengesahan untuk keluar nomornya lagi. Nah, kondisi RTH yang ada di kota Makassar, kita berharap, tetap mengacu di angka 20 persen. Tetapi itu di dalam, jadi aturannya berubah lagi, Bu Silvana. 20 persen ini, publish, kemudian 10 persen, private, itu akan kita gapai menuju di 20 tahun ke depan. Bukan langsung hari ini kami, tetapi tentu ada indikasi program, tahun per tahun kami akan coba meningkatkan ruang terbuka hijau. Misalnya, kita coba membuat bank tanah, dijadikan sebagai RTH, atau bagaimana membuat yang namanya peningkatan pepohonan, yang tentunya bagaimana menghitung karbon yang akan direduksi dan menghasilkan O2. Nah, ini semua yang akan kita coba kaji di dalam pemenuhan terhadap ruang terbuka hijau. Iya, makanya memang dinas penataan ruang ini tidak harus bekerja sendiri ya, Pak. Ada keterkaitan dengan dinas-dinas lain yang juga mempunyai tupoksi dalam hal penataan ruang. Nah, artinya tadi ya baru ngerti juga, ternyata target untuk 20 persen RTH itu memiliki space. Ada time lain ya, kapan itu bisa dicapai. Karena ini tidak hanya menyangkut dari sisi kebijakan atau keinginan target dari pemerintah, will dari pemerintah untuk bisa mengadakan RTH 20 persen plus 10 tadi, tapi juga tentu ada keterlibatan atau peran dari pihak lain ya, begitu Pak Kuat. Nah, bagaimana hal-hal seperti ini dikomunikasikan, Pak? Dikoordinasikan atau menjadi sebuah sinergi antara pemerintah kota dengan swasta mungkin atau dengan investor ya, yang nanti akan mengelola wilayah di kota Makassar ini selain pemerintah tentunya, Pak Kuat. Ya, saya kira apa yang biasanya sering disampaikan, Pak, ada di Selangor Wali. Memang ada beberapa yang peningkatan pemenuhan ruang terbuka hijau itu melalui partisipasi masyarakat. Kemudian, yang kedua adalah pemuatan terhadap regulasi. Kami punya di dalam persoalan regulasi terhadap pemenuhan RTH proper, yakni memperkuat kelembagaan dan regulasinya terhadap sistem pengganti daripada izin mendirikan bangunan, IMB. Ya, namanya persetujuan bangunan gedung. Jadi, persetujuan bangunan gedung itu ada namanya PKKPN, Persetujuan Kesesuaian Pembangunan Pemanfaatan Ruang. Nah, kondisi itu diatur melalui dari serpana. Misalnya, rumahnya Mbak Silvana sudah ditentukan bahwa 4 meter yang dibangun, itu adalah RTH yang kami hitung sebenarnya untuk privat. Begitu pula dengan teman-teman yang di swasta kepemilikan kepemilikan. Nah, kita tetap, misalnya di pengembang, tetap menggunakan 20% publish, 10% privat. Ini semualah yang kita atur. Bentuk sosialisasinya ya, seperti ini. Sekarang di Smart City ini, kita bisa sampaikan kepada masyarakat bahwa bantu kami di dalam pemenuhan terhadap ruang terbuka hijau. Salah satu perang merangsang terhadap investor adalah ruang terbuka hijau. Bagaimana bisa bangunan gedung hijau saja itu kita bisa kelihatan dengan adaptasi lingkungan. Sehingga teman-teman investor ini bisa masuk di kota Makassar. Itu sudah masuk semuanya di master plan pengembangan kota Makassar sendiri. Apalagi kita tahu wali kota ini punya background sebagai arsitek. Dan itu terbiasa atau punya pengalaman membangun, mendesain kota-kota besar lainnya. Tidak hanya di Makassar, tapi juga kota-kota besar di Indonesia atau bahkan di dunia. Dan itu sudah mendapat pengakuan yang luar biasa. Nah, baik Pak Fuad. Ini kan artinya juga selain pemerintah tadi ya yang saya informasikan, will dari pemerintah, tapi juga membutuhkan peran dari masyarakat untuk bagaimana bersama-sama berkolaborasi khususnya dalam penyediaan RTH itu kan. Nah, pemikiran sebagian orang bahwa RTH itu harus yang terlihat halaman di ruang publik. Padahal sebenarnya ada juga yang private ya. Bagaimana kita menyediakan RTH itu di halaman rumah atau di kompleks perumahan yang akan dibangun gitu ya kan, Pak. Nah, ini dia lagi ya yang jadi pertanyaan saya. Bagaimana nanti ke depannya untuk bisa mencapai target 20% itu, hal-hal teknis seperti apa yang nantinya akan dijajaki ini oleh Dinas Penataan Ruang ke depan? Iya. Jadi, salah satu indikasi program dan strategi kami dan sangat didukung oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bapak Wali Kota, bahkan inovasi dari Bapak Wali Kota itu sudah disampaikan kepada kami bahwa dulu kita punya mindset itu bahwa RTH itu hamparan. hamparan. Jadi, tetapi seperti itulah sebenarnya. Cuman Bapak Wali Kota dengan inovasinya dan itu kita sudah bawa ke kementerian dan itu menjadi sebuah bahan pertimbangan dan insya Allah akan disetujui. Ya, ini dengan, kan ini sebenarnya ruang terbuka hijau itu tadi, bagaimana menreduksi karbon dioksida dan menghasilkan O2, itu kan dari pepohonan. Nah, misalnya kita menanam satu pohon, dia bisa mewakili 9 meter ujur sangkar. Itu misalnya hasil kajian kami. Berarti, dengan menanam 10 pohon, berarti kita sudah mendapatkan 90 hamparan meter ujur sangkar. Artinya, kenapa berpikir seperti itu? Makasar memang luasannya 177 kilometer ujur sangkar. Tetapi, dengan jumlah penduduk yang sedemikian rupanya. Sekarang sudah hampir mencapai 2 juta ya? 2 juta lebih kalau di siang hari, pagi hari. Tetapi, 1,9 kalau di malam hari. Nah, salah satu kenapa Bapak Wali Kota melakukan peninjuan kembali, ya ini karena pertambahan penduduk. Karena pertambahan penduduk banyak besar, maka tentu daya dukungnya. Daya dukungnya harus dibuatkan, disiapkan. Nah, inilah kenapa sampai peninjuan kembali. Nah, salah satu strategi yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota itu tadi, dengan RTH, dengan menanam pohon. Kemudian, kita juga tentunya, setiap investor yang masuk dengan ingin membangun, tetap kita dengan aturan. Tadi PKKPR-nya, advice planning yang kita keluarkan bahwa sudah seperti ini, tidak bisa lagi melanggar. Nah, pelanggaran-pelanggaran itu, tentu kita harus bedakan dengan sesuatu yang sudah terlanjur. Kita bisa lihat di jalan veteran, Mbak Sipana itu kan, itu memang keterlanjuran sebelumnya. Jadi, kalau misalnya warga yang di veteran itu mahu membangun, pasti dia harus ikut aturan yang sekarang. Seperti itu. Nah, penguatan-penguatan regulasi, partisipasi masyarakat, kemudian strategi-strategi untuk bisa, melahirkan indikasi-indikasi program yang kita pecah dari tahun ke setiap tahunnya dengan konsep 20 tahun ke depan, itu bisa kelihatan bahwa 20 persen bisa tercapai. Sekarang kan sudah, kalau pementerian aja sudah hitung 17 persen. 17 persen, ya? Seperti itu. Oke. Baik, sangat jelas yang disampaikan oleh Pak Fuad, ya. Jadi, revisi itu sudah disahkan, jadi ini akan ke depannya, ya. Nanti setiap pembangunan-pembangunan yang baru, baik dari masyarakat, ataupun dari para investor mungkin, yang akan membangun perumahan, dan lain sebagainya. Meskipun itu sebenarnya sebelumnya sudah sedemikian, ya, Pak Fuad, ya. Bahwa di mana properti bangunan-bangunan kompleks perumahan itu harus memang juga menyediakan, ya. Alokasi untuk RTH-nya di aturan-aturan sebelumnya, itu juga sebenarnya sudah sangat jelas, ya. Nah, Pak Fuad, ke depannya, karena Makassar ini juga yang sering digaungkan oleh Pak Wali, itu livable, ya. Tempat yang nyaman untuk ditinggali, ya. Tidak nyaman, tidak hanya nyaman untuk masyarakatnya, tapi nyaman juga buat yang datang, kan, ya. Buat para investor, buat para pengunjung, wisatawan, domestik, ya, kan. Sehingga makanya Makassar itu disebut sebagai kota ataupun livable city plan, ya, gitu, ya, yang sedang memang giat untuk dikampanyekan sebelumnya oleh Pak Wali. Nah, hal ini kan tentunya didukung juga harus oleh RTRW itu sendiri, yang harus dipersiapkan tadi menurut Pak Fuad. Tema kita adalah RTRW Kota Makassar Ramah Investasi. Nah, itu sebenarnya kalau dijabarkan, Pak, di-breakdown ke tingkat RTRW, seperti apa pembahasannya di tingkat teknis? Iya. Jadi, persoalan investasi tentunya bergantung kepada pengelola kota kita ini. Memang kami berharap semua manusia yang ada di dunia ini melirik, melihat kota Makassar. Bahkan bisa berkunjung ke sini. Tetapi kita dengan negara-negara, daerah-daerah tetangga, kota-kota tetangga, itu banyak yang masuk. Kita senang banyak yang masuk. Terjadi mobilitas tinggi. Tetapi tugas kami bagaimana bisa melakukan pengelolaan terhadap atau menata ruang ini agar dia bisa nyaman. Merupakan pekerjaan rumah bagi kami untuk menata kota pada saat tamu datang. Kemudian bagaimana caranya dia bisa nyaman di kota Makassar, kemudian nanti dia bisa pulang. Bukan menetap di situ. Akhirnya membentuk. Kita bisa lihat Makassar kemarin dengan jumlah kawasan kumuh di waktu tahun pertama, periode pertama Bapak Wali Kota memimpin. Itu langsung kita gas terhadap bagaimana mengetaskan persoalan kemiskinan dengan banyak yang muncul kawasan kumuh. Kita menata, meningkatkan kualitas permukimannya. sehingga pada periode kedua beliau ini sudah menjadi turun selang area. Nah selang area ini kita lihat juga di RTRW kita. Kita sudah bisa mengkaji bagaimana pola ruang dan struktur ruangnya. Bagaimana sesungguhnya investor yang merupakan tanda kutip bahwa dia merupakan kapitalis yang akan menggeser komunitas-komunitas lokal. Nah komunitas-komunitas lokal ini yang tentunya itu yang akan bergeser dan meneritakan lagi kawasan-kawasan kumuh. Nah dengan konsep diindikasi program dengan konsepnya Bapak Wali Kota membangun melalui berbasis lorong wisata semua program-program dan kegiatan itu kita bangun dari situ. Jadi sel-sel yang ada di dalam di tubuh manusia kalau dia manusia kalau dia di kota adalah lorong itu selnya untuk bagaimana kita membangun semua indikator-indikatornya. Ada tujuh indikator yang Bapak Wali Kota sudah bisa tanamkan di lorong-lorong dan ini sudah alhamdulillah berhasil dan kita juga menerjemahkan di RTRW kita dan insya Allah di RDDR yang akan kita rampungkan di tahun ini juga untuk bagaimana persoalan-persoalan perizinan terhadap investor itu bisa dilancarkan. Beberapa indikator misalnya kepadatan bangunan kemudian yang kedua adalah jalan-jalanan jalanan yang kita bangun bagaimana bisa untuk menghindari kemacetan kemudian persoalan drenase kemudian persoalan limbah persoalan sampah persoalan mitigasi pencana kemudian kebakaran dan plus satunya adalah ruang terbuka hijau ini semua kita sudah sampaikan ke Bapak Wali Kota kepala daerah sebagai panglima dalam pembangunan kita alhamdulillah itu tadi Pak Silvana dengan disahkannya ini kemarin di tanggal 6 bulan 9 tahun 2024 insyaallah akan membawa kebaikan sehingga kita harus meluruskan kebaikan ini di tahun dengan disahkannya per 6 September hal-hal substansi apa Pak yang berbeda antara sebelumnya dengan pengesahan yang baru ini misalnya salah satunya saja mungkin satu dua yang bisa berbeda dari yang sebelumnya salah satunya adalah bagaimana menerjemahkan jalan-jalan akses itu kita sudah buatkan bahkan Bapak Wali Kota kemarin juga sudah sempat menyampaikan bahwa persoalan reklamasi itu harus kembali digambarkan di dalam pemetaanannya walaupun kita kita tahu persis di tahun 2023 perda nomor 3 RTRW itu duluan target sehingga tetap dengan aturan-aturan Bapak Wali Kota masuk di dalam indikasi program yang tentunya inline terhadap keinginan Bapak Wali Kota di dalam perbedaan terhadap perda nomor 4 tahun 2015 dengan perda yang terjadi di tahun 2024 nomornya belum ini sementara kita lakukan dan masih banyak perbedaan-perbedaan seperti RTH kemudian penjualiman-penjualiman kemudian pelanggaran-pelanggaran yang tentunya harus kita perbaiki karena setiap kota dan kabupaten tidak dijalankan maksimal tentang RTRW pasti akan terjadi pelanggaran-pelanggaran jadi itu saatnya setelah pelantikan sudah langsung akan diimplementasikan uji material sudah tidak perlu uji material kan sudah disahkan jadi malah kita sudah harus membuat kenyataan bahwa tidak akan lagi berubah di dalam perusahaan RTRW ini kita akan jalan oke tadi Pak Afwat juga menyinggung soal PBG tadi kan ya PBG dan saya melihat ada informasi tentang PBG itu dimana Dinas Penataan Ruang ini juga melakukan percepatannya terhadap pengurusan PBG itu sendiri kan ya Pak Afwat mungkin bisa cerita sedikit aturan PBG ini adalah gifon dari pemerintah dulu IMB izin mendirikan bangunan oh sekarang namanya PBG itu izin mendirikan bangunan itu berubah menjadi bukan izin tetapi persetujuan oh oke persetujuan buat pengurusan jadi kalau ada yang sekaligus meng-sosialisasi walaupun kami dua tahun meng-sosialisasi ini karena kami kota salah satu kota yang bukan lambat untuk menjalankan tetapi memang masih banyak masyarakat-masyarakat kami yang masih memiliki yang manual karena top of mindnya masih IMB memang sekarang di bulan 1 tahun 5 Januari dengan terdiknya perda bangunan genung perda retribusi itu berlaku juga persetujuan bangunan genung pada saat bulan 3 Mbak Wali langsung kick off BBG langsung jalan bulan 3 tahun ini antara bulan 3 sampai bulan 9 ini memang butuh kerja keras untuk melakukan pendekatan alhamdulillah Bapak Wali Potan dan Pak Kadis kami itu sudah harus memerintahkan kami sudah diperintahkan untuk melakukan pendampingan-pendampingan terhadap masyarakat banyak masyarakat Mbak Silvana yang paham memang PBG dulu IMB harus ketemu pemohon PBG ini kita tidak ketemu pemohon tetapi dengan tidak ketemunya pemohon semakin sulit ini pemohon bagaimana caranya ini ada kasihan dengan orang-orang yang belum paham dengan IT kemudian orang-orang tua yang umur 72an itu email aja susah bicara tentang akun bingung nah ini Pak Kadis sudah memerintahkan kami untuk menghibahkan satu ruangan untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang tidak paham jadi misalnya ada masyarakat silahkan datang ke kantor Dinas Pemotor Ruang kami akan melakukan pendampingan yang sekaligus langsung mengeksekusi keinginan mereka jadi sudah ada beberapa kemarin juga kami dilakukan pendampingan di Komisi Pemotor Korupsi itu memang ada ruangan-ruangan kami yang sudah harus kita siapkan pendampingan tetapi ini pembelajaran tahun ini mudah-mudahan di tahun depan kita sudah tidak ketemu lagi itu bisa langsung ada action ya Pak realisasinya persetujuannya kan namanya persetujuan bangunan gedung targetnya berapa lama Pak 3 hari 3 jam 3 menit sebelum masuk ke PBJ itu tadi ada namanya PKKPR jadi harus lengkap dulu perseratannya masih sama pada saat mengurus IMP memangkas birokrasi birokrasi jadi misalnya kemarin tidak perlu ke dulu ke kelurahan dan kecamatan sekarang PBJ tidak perlu lagi seperti itu karena umat tinggal dia harus penguatan terhadap kepemilikannya melalui pertanahan pertanahan BPN sehingga memang sih semakin tapi saya kira dengan kami sudah 6 bulan ini sosialisasi pendampingan itu ada beberapa yang sudah bisa kita tahu langkahnya dan memang sudah SOP-nya bahwa setelah lengkap maka 26 hari oke 26 hari sudah ada respon responnya apakah ada kekurangan berkas begitu Pak? ya jadi sebelum masuk di PBG ada namanya PKKPR itu sudah mungkin 3 sampai 10 hari tetapi begitu masuk PBG sudah berlaku sudah masuk di SIMBG di sistem informasi manajemen bangunan itu kalau sudah 3 sudah masuk maka terhitung argonya 0 sampai 26 hari ini yang namanya aplikasi si Petarung itu atau beda? memang given dari pemerintah si Petarung itu adalah sistem informasi sistem informasi manajemen penelitian ruang jadi semua pengaduan trading berkas semua itu ada di si Petarung ini mungkin punya program-program khusus dari jenis penelitian ruang yang juga diinformasikan melalui si Petarung itu ya Pak termasuk sosialisasi sosialisasi jadi misalnya setiap bidang yang tadi saya bilang 4 bidang misalnya bidang tata ruang perencanaan bidang bidang perencanaan itu dibuatkan satu dashboard yang namanya pesilat jadi perencanaan sistem saya tidak hafal di bidang perencanaan pesilat kemudian kalau di tata bangunan namanya kelabang kelabang kalau di pengendalian patrul tari jadi pantau kontrol tata ruang kemudian kalau di pemanfaatan itu namanya papaluang nah papaluang itu bagaimana dia pemanfaatan dan peluang terhadap investor investor yang ada di kota Makassar jadi beberapa inovasi karena memang Bapak Wali Kota selalu mengatakan bahwa setiap bidang di dalam satu dinas itu sudah harus selalu mengeluarkan inovasi-inovasi yang menarik-menarik kemarin itu ada satu hari satu inovasi atau seperti apa lagi Pak ya satu hari malah dua inovasi luar biasa di sekretariat hanya bisa melahirkan yang namanya dokumen siap spasial issue improve action plan jadi misalnya ada permasalahan-permasalahan ruang maka kita akan coba meng-improve bagaimana bisa mencarikan solusi-solusi cerdasnya kemudian kami juga di si Petarong memang di kota Makassar itu hanya melayani tata ruang yang bercepat darat kalau laut kan di provinsi kalau udara kajiannya ditemui-temui tentara tetapi tidak menutup kemungkinan kami tetap mengkaji semua namun kami menambahkan lagi bahasa panah bukan cuma darat udara laut tapi kami menambahkan tata ruang hati karena kenapa kalau kita tidak menggunakan hati bagaimana melakukan pengendalian ruang terhadap pelanggaran-pelanggaran ruang maka tentunya kita bisa kena yang namanya penzuliman terhadap masyarakat misalnya kita tidak ada kajian-kajian langsung mau main bongkar tentu harus ada dan alhamdulillah sudah diatur dengan peraturan-peraturan wali kota itu semua diatur sehingga kemungkinan-kemungkinan tidak terjadinya penzuliman itu bisa kita oke jadi memang harus bergerak cepat ini ya Pak bergerak cepat mengingat juga kota Makassar menjadi kota salah satu kota tercepat dan diharap menjadi kota terdepan tidak hanya di kawasan timur Indonesia tapi juga di Indonesia bahkan menjadi kota dunia target seperti itu yang disita-citakan oleh pemimpin kita sebelumnya Pak wali kota Makassar baik Pak Fouad jadi sekarang ini setelah sosial setelah pengesahan ya setelah pengesahan pada tanggal 6 September dan harus bisa langsung segera action ya kan Pak untuk bisa melakukan sosialisasi dari RTRW yang ini baru bisa dikatakan demikian atau penyempurnaan namanya revisi revisi ya berarti ada sesuatu yang dirubah sebagian oke baik jadi lebih sempurna lah ya buat kota Makassar ke depan ya Pak seperti itu waktu itu selalu berubah berubah tapi itu harus dilandasi dengan aturan dokumen RTRW ini yang menjadi semacam kitab-kitab karena setelah RTRW ini akan ada lagi rencana rinci semakin detail setelah RTRW ini kita akan coba lagi membuat RTBL semakin rinci sehingga yang namanya tadi saya bilang libido pembangunan itu tetap bisa di arah itu harus bisa dijaga tetap ada harusnya kan Pak itu dinamika dinamika karena kalau sudah tidak berubah tidak bergerak dan tidak bertumbuh akhirnya kan Pak baik sekarang ini berarti dari dinas pemalatan ruangnya sedang mempersiapkan hal-hal itu tadi ya Pak jadi memang butuh kesabaran dan untuk masyarakat harusnya juga bisa memanfaatkan hal-hal yang sudah disampaikan tadi oleh Pak ada aplikasi sudah ada aplikasi untuk mempermudah dan kalau masih merasa bingung dengan yang sebelumnya disebut IMB sekarang PBB PBG PBG ya Pak PBG itu bisa langsung datangi kantor dinas di jalan murid nanti ada PIC-PIC yang akan mendampingi dan targetnya bahwa pengurusan PBG itu memakan waktu 26 hari jadi argonya sudah ditetapkan berlaku selama 26 hari akan bisa mendapatkan kepastian dan persentuan izin ataupun penolakan itu di 26 hari kan ya Pak oke jadi terima kasih banyak Pak Buat waktunya sudah hadir apa yang disampaikan Pak jadi kalau setiap tahun tata ruang di satu kota itu berkurang atau bagaimana ya Pak ininya pasti berubah berubah ya berubah tapi bukan berarti berkurang kan ya Pak tentu perubahan ini selalu diatur dengan rencana tata ruang oke dan harapannya RTRW selalu dibuat itu akan mengakomodir kebutuhan dari masyarakat ya harapannya selalu seperti itu pastinya karena tetap bisa menjawab hak-hak masyarakat menjaga ya menjaga hak-hak masyarakat baik ada yang ingin disampaikan lagi Pak mungkin di akhir perpisahan kita ini terkait tata ruang kota Makassar ke depan yang lebih ramah investasi kalau saya tidak tetapi ini titipan dari Pak Kadis kami bahwa tentunya kami tidak bergerak itu tidak sendiri itu harus butuh bantuan-bantuan atau support dari masyarakat dari swasta bahkan kalau dari pemerintahan kami upayakan bagaimana penguatan-penguatan regulasi dan penguatan kelembagaan yang kami miliki seperti itu baik terima kasih sekali lagi ya Bapak Muhammad Fad Aziz untuk waktunya sudah bersama kami beliau adalah sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Makassar Dinas Tata Ruang atau Dinas Penataan Dinas Penataan Ruang Dinas Penataan Ruang Kota Makassar jadi kalau ingin mencari Fafuat ke gabungan dinas-dinas di Jalan URIP jadi disitu ada semua dinas-dinas ada beberapa dinas-dinas yang berkumpul di satu tempat jadi ini bisa menghemat waktu jadi kalau ingin mengurus membayar PBB mungkin ke depan kemudian mengurus PBG bisa ke belakang terima kasih sekali lagi ya Pak terima kasih untuk waktunya salam buat teman-teman di Dinas Penataan Ruang terima kasih untuk waktunya sekali lagi semoga sukses dan lancar segala program-program kerjanya ke depan baik smart city people kita akhiri sampai disini smart city dialog kita kali ini yang mengangkat tema RTRW Kota Makassar Rama Investasi kita berjumpa lagi di lain waktu dengan perbincangan lain tetap semangat dan kita berjumpa lagi sekali lagi di edisi berikutnya saya Sylvana selamat siang atau sore mungkin di tempat Anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati